Kelas 9 kurikulum berdekaan kita masuk pada halaman 126 lagi yaitu sesi ketiga fokus ke tata bahasa. Nah disini yang bagian A, pelajari penjelasan di bawah ini tentang bagaimana menyebutkan dua kali peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lalu. Nah itu judulnya. Keterangannya, ketika kita membicarakan tentang dua peristiwa yang terjadi di saat yang bersamaan di masa lalu, kita mengkombinasikan dua tenses. Nah perhatikan pada gambar berikut. Nah ini present. Present ini maksudnya adalah di saat kita membicarakan, mengucapkan kelimatnya. Dan ini pas, di masa lalu. Jadi gambar ini ketika dia swimming down, ya swimming downnya itu ada beberapa saat ini. Nah ada satu saat dia melihat, dia melihat apa? Nah ini keterangannya. Ketika saya sedang berenang agak ke dalam, saya melihat kura-kura laut hijau. Nah pemahamannya adalah, peristiwa yang lebih singkat menginterupsi atau menyela peristiwa yang lebih lama, jangka waktunya. Jadi barangkali swimming down itu mungkin sekitar dua menit. Dan di menit kedua, mungkin tiga menit ya, tiga menit. Dan di menit kedua dia melihat Green Sea Turtles tersebut. Nah melihatnya itu mungkin beberapa detik saja, tidak lama. Nah itu gambar 2.12, membicarakan tentang dua peristiwa. Nah bagaimana keterangannya? Kita bisa lihat bahwa peristiwa, tindakan sederhana di masa lalu, yang terjadi pada pertengahan tindakan yang masa lalu yang sedang berlangsung, sementara peristiwa itu masih berjalan atau masih terjadi. Nah kelima ini biasanya digunakan untuk mengindikasikan bahwa satu tindakan disela oleh tindakan yang lain. Mari kita highlight dua kelima tersebut. Nah ini ketika saya melihat, ketika saya berenang agak sedikit ke dalam atau ke bawah, saya melihat kura-kura laut hijau. Tindakan pertama adalah Pass Continuous Tense. Maksudnya adalah, tindakan pada kelima di atas, pada kelima di atas, yaitu berenang, membutuhkan waktu beberapa saat. Ada beberapa saat, mungkin seperti saya katakan tadi, mungkin tiga menit. Nah sementara, melihat kura-kura laut hijau, merupakan kalimat simple Pass Tense. Dan tindakan itu singkat sesaatnya, satu kali saja. Nah kita bisa memahami bahwa monita mulai berenang sebelum dia melihat kura-kura laut hijau tersebut. Nah ketika kita mengkombinasikan dua kalimat menggunakan Pass Continuous dan Pass Simple, kita terkadang menggunakan conjunction atau penghubung, yaitu apa penghubungnya? Yaitu while atau when, artinya sama. Cuman perbedaan while dan when ini adalah di penggunaannya. Nah bagaimana perbedaan penggunaan while atau when tersebut? Nah ini dia. While ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, agak menyelam, saya melihat kura-kura hijau, kura-kura laut hijau. Nah jika kita merubah urutan contoh kelima di atas, Nah yang kita peroleh adalah, Nah baru menggunakan when lagi. Ketika saya melihat kura-kura laut hijau, saya sedang berenang agak sedikit ke bawah atau ke dalam. Nah keterangannya adalah, kita menggunakan while pada anak kelimat dengan continuous action. Ya tindakannya itu yang sedang berlangsung. Menggunakan sebuah kata kerja dalam bentuk continuous tense. Ya tenses yang sedang berlangsung. Kita menggunakan when pada anak kelimat dengan, pada tindakan yang single action tersebut. Nah yaitu menggunakan simple past tense. Jadi kalau kita kombinasikan, kalau kalian menggunakan when, nah itu harus di past tense. Dan menggunakan while itu di continuous-nya. Kita bisa meletakkan while dan when, bisa di antara, di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah ini contohnya. Ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, saya melihat kura-kura laut hijau. Itu menggunakan while. Sementara untuk while itu, nah bisa juga di tengah. Contohnya seperti ini. Saya melihat kura-kura laut hijau, ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, agak ke dalam. Nah itu kalau menggunakan when. Dan letaknya sebelum continuous. Nah untuk when, ini dia contohnya. Ketika saya melihat kura-kura hijau, kura-kura laut hijau, saya sedang berenang agak sedikit ke dalam atau ke bawah. Nah ini kalau letaknya di depan. Untuk di tengah, letaknya kalimatnya seperti ini. Saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, ketika saya melihat kura-kura laut hijau. Nah, bisa kan kamu melihat perbedaan dari dua kalimat tersebut. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Kelimat ini seluruhnya, maknanya sama ini. Nah, pada kalimat pertama, kita membutuhkan sebuah koma untuk memisahkan dua anak kalimat tersebut. Nah ini dia, ini ada komanya, jadi kalimat pertama. Ini juga ada komanya. Sementara untuk yang menggunakan when, itu tidak perlu koma untuk memisahkan dua klaus tersebut, karena when tersebut sudah menjadi pemisah antara klaus pertama dan klaus kedua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.